Pemirsa pada bulan November ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Dengan demikian, BPBD Tanjung Jabung Barat meminta masyarakat tetap waspada banjir dan longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi perhatian BPBD Tanjung Jabung Barat, sebab di lima kecamatan tersebut dinilai rawan banjir, terutama ketika hujan deras melanda, banjir yang terjadi ini biasanya dikarenakan meluapnya air di sungai pengabuan. Sekretaris BPBD Tanjung Barat Guzirwa Rizal mengatakan, saat ini telah memasukin musim hujan, sebab sesuai perkiraan BMKG diprediksi hujan kerap terjadi pada bulan November ini. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada, sebab ini berpotensi terjadinya banjir maupun longsor. Saat ini pihak BPBD tetap intens di lima kecamatan, yakni kecamatan Renah Mendalu, kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Batang Asam, kecamatan Muarapapalik, dan kecamatan Merlung. Lima kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat bataran sungai. Setiap di daerah rawan-rawan banjir itu sudah kita pasang pelang, supaya ada hati terjadi ambang banjir dadakan, supaya kita waspada dengan sampai nanti pas banjir kewalahan. Jadi kita sudah menyebabkan yang masyarakat tinggal di bandaran sungai ini. Mungkin selain itu, kayak yang banjir sengai, ada juga longsor juga gitu bang? Kalau untuk di sungai-sungai kecil itu, kayaknya jarang lah kejaran yang longsor. Yang sering terjadi itu di sungai-sungai besar, seperti di sungai pengapuan itu. Kalau tahun kemarin itu terjadi di campur tersenyerang, ada longsor, punya beberapa rumah, tujuh rumah yang terbawa arus longsor. Mungkin bang kalau dari BMKG sendiri, untuk tanjap waris sendiri, kayak mana bang wilayah kita? Sudah masuk ke musim hujan atau sudah mudah? Kalau sekarang ini masih masuk, termasuk di kategori sedang. Jadi kita disengseling juga dengan cuaca panas kan. Tapi di akhir bulan ini itu sudah masuk, dan sudah musim hujan juga kan. Jadi yang akan terjadi loh, mesibah banjir ini itu terata dari kesempatan dahulu. Selain itu, Gus Zirwa menambahkan, hingga saat ini pihak BPBD Tanja Barat tetap standby ketika terjadi banjir maupun operasi sungai atau longsor. Terima kasih telah menonton!